Aduh guys, saya pakai sendal Tuh, kecugak Tuh, ketusuk Buahnya kan, baru pentil Ini nih Tadi naik lewat mana? Mana? Ya turun tinggal loncet aja Ya nanti ingat-ingat di alam barja Halo teman-teman, Assalamualaikum Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat ya Nah, teman-teman Di video kali ini Saya sekarang mau belusukan lagi Dan Saya lagi ada di Bukit Batu Di tengah gurun pasir Arab Saudi Di sini Banyak sekali Tumbuh Pohon jakum Jadi pohon jakum ini adalah Pohon Yang nanti Buahnya Itu menjadi makanan Orang-orang yang Memasuki neraka Nah, jadi Pohon jakum ini hanya bisa tumbuh di Padang pasir Mungkin khususnya di Zazira Arab ini Teman-teman Nah, saya sekarang Mau nunjukin ke kalian Seperti apa Pohon jakum ini Walaupun saya panas-panasan Saya akan coba keliling Karena di sini tuh Teman-teman Banyak banget Pohon jakumnya Jadi buat kalian Silahkan ikuti terus Nah, teman-teman Dan masya Allah Ini di belakang saya Ini batunya itu Kayak mirip Batu karang ya Apa mungkin memang Dalam sejarah dulu ini Di sini ini Lautan ya Tuh Jadi ini mirip Semua mirip Seperti batu-batu karang Yang ada di lautan Cuman posisinya sekarang Ada di Padang pasir ya Tuh Sampai ke sana Masya Allah Dan hari ini Panas 45 derajat Dijamin Hitam ya Tapi gak apa-apa Dan jangan lupa Selalu menggunakan masker Walaupun saya ada di Losok Keselamatan nomor 1 ya Teman-teman Oke, pokoknya Saya sekarang mau Ngeliatin Kekalian Seperti apa Pohon jakum Nah, ini teman-teman Ini di depan saya Ini adalah Pohon jakum Dan pohon jakum ini Memang Bisa tumbuh Di suasana Atau di cuaca Yang cukup ekstrim Dan Apa namanya Si Pohonnya ini Kalau Musim panas Seperti ini Dia akan Seperti mengering Tapi ini sebenarnya hidup Dan nanti Musim dingin Dia akan Tumbuh dan Berdaun lagi ya Oh, teman-teman Disini banyak banget Dan tuh liat Ini Berduri Tuh Ini Seperti ini ya Pohonnya aja Dan yang paling Serem itu Apa namanya Ininya Buahnya itu Jadi buahnya itu Mirip seperti Tengkorak Teman-teman ya Nah, ini nih Ini daunnya itu Seperti ini Ini kalau Nanti musim panas Agak besar Sedikit ya Teman-teman Tuh, disini semua Tumbuh pohon jakum Dan memang kalau mau mencari pohon jakum Harus ke tempat-tempat Seperti ini ya Pelosok-pelosok Seperti ini teman-teman Dan panasnya cukup luar biasa Tuh Ini padang pasir Ini pasir Karab Saudi Seperti ini ya Teman-teman Allah akbar Tuh Ini luas banget Tapi saya juga Tidak terlalu Jauh ke sana teman-teman Takutnya juga banyak Ular ya Kalau di tempat Seperti ini Ularnya itu Ular paper itu ya Ular derik Dia bisa menyerupai Seperti Pasir ini Jadi Keinjak Aduh Masa lama nanti Ya Tapi jangan sampai Mudah-mudahan selamat Wuh Tuh Kang Jaya Ada di atas Aduh guys Saya pakai sendal Tuh Tuh Kecugak Tuh Ketusuk Saya tadi Lupa Memang Gak 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 ada Rencana Kesini Perginya pun Udah Agak siang ya Agak siangan Dan Dan kayaknya Gak cocok itu Kalau ke tempat Ini karena Panas Tapi Kang Jaya Berubah pikiran Ngajak ke tempat Ini Jadi ini Sekitar Ya Seratus 100 kg Dari Kota Kota Jedah Tuh Lihat Kang Jaya Lagi Di atas Batu Eh Jatuh nanti Eh Isyadah Ini Tata laktak Ini Kalau kata Kalau kata Orang sunama Tata laktak Hah Iya dulu Saya pernah Sekali Musim dingin Kesini Sama Sobat TKI Kalau sekarang Nyebret Tuh Ini Batunya Lihat Besar Badai Besar Banget Teman Teman Masya 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 Enggak Enggak Bukan takut Tegelinding Bisa Saya Naik Bisa Kan saya Dulu Bekas Pendaki Iya Itu Gunung Kembar Iya Pendaki Gunung Kembar Tuh Teman Teman Jadi Batu Batunya Ini Yang mirip Karang Batu Karang Kayak Di Laut Laut Itu Tuh Lihat Tepi Yang Anehnya Ada Di Padang Pasir Ini Mirip Sekali Dengan Batu Batu Karang Dan Disini Ada Batu Ini Bader Apa Bader Emas Kalau Enggak Salah Jadi Kayak Ini 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 Tuh Teman Teman Ini Kalau Enggak Tau Di Kamera Nah Ini Ini Kayak Kayak Emas Jadi 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 Disini Kayak Nempel Nempel Kayak Ada Emas Tapi Kalau Di Kamera Enggak Tau Enggak Ini Mungkin Enggak Terlalu Kelihatan Ini Tuh Ini Banyak Banget Jadi Di Atas Ini Kayak Gemerlip Gemerlip Apa Emas Kuning Kuning Itu Namanya Badar Apa Badar Badar Emas Tuh Teman Teman Coba Kita Nyemperin Kang Jaya Kang Dari Mana Nah Ini Teman Teman Ini Jakung Tuh Ini Juga Jakung Ya Tuh Si Daunnya Itu Kayak Gini Nanti Ini Kalau Lagi Musim Dingin Nanti Ini Agak Gede Dan Lihat Semua Ber Duri Ya Kang Ini Ini Kang Baru Segini Baru Pentil Ini Saya Baru Lihat Bener Ini Hampir Menyerupai Gak Keliatan Jakung Buahnya Kang Baru Pentil Ini Ini Makanan Nanti Orang Orang Yang Masuk Neraka Maka Kau Insab Kau Biar Nanti Kau Diampuni Dosa Dosa Tadi Naik Lewat Mana Ya Turun Tinggal Loncet Aja Ya Nanti Ingat Ingat Di Alam Barja Bisa Naik Gak Bisa Turun Kita Lihat Ke Atasnya Dari Sini Tadi Masa Saya Gak Bisa Dari Sini Iya Wow Kita Ada Di Puncak Teman Teman Jarang Terjadi Tidak Semua Yang Di Di Bisa Kayak Gini Ya Kita Ada Di Pusatnya Nih Wih Kita Ke Atas Guys Bismillah Wuh Nah Ini Teman Teman Tuh Lihat Luar Biasa Oke Teman Teman Jadi Ini Sangat Luar Biasa Pengalaman Juga Bagi Saya Bukan Saja Saya Hanya Memperlihatkan Seperti apa Pohon Jakum Dan Karena Mungkin Ya Penting Gak Penting Cuman Ya Apa Salahnya Mengingatkan Bahwa Pohon Jakum Itu Seperti Ini Dan Disini Disini Cukup Banyak 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 Ya Tuh Lihat Luar Biasa Aduh Saya Sampai Hei-hei Oh Naik Tuh Teman Saya Lagi Ada Di Atas Ini Berapa Meter Ada 7 Meter Ada 10 Meter Lebih Lebih Ini Saya Di Atas Ketinggian Luar biasa Disana Ada Jalan Walaupun Ini Pelosok Tapi Jalannya Cukup Bagus Dan Di Sekililing Saya Ini Adalah Bukit Atau Pegunungan Tuh Nah Bisa Saya Jelasin Kenapa Ini Ada Di Kelilingi Bukit Dan Saya Ini Sebenarnya Ada Di Ini Di Lembah Nah Ini Adalah Namanya Uspan Jadi Uspan Itu Kalau Menurut Bahasa Indonesia Adalah Lembah Tersesat Nah Gitu Jadi Bisa Dibilang Uspan Ini Salah Satu Kota Bersejarah Cuman Mungkin Kota Uspan Ini Tidak Terlalu Terekspos Karena Umroh Ataupun Haji pun Tidak Bisa Melewati Sini Bahkan Disini Ada Beberapa Tempat Bersejarah Seperti Birtaflah Ataupun Sumur Jadi Airnya Itu Pernah Diminum Oleh Rasulullah Adanya Di Sebelah Sana Di Kota Uspan Dan Juga Ada Kastil Atau Gua Di Atas Bukit Yang Pernah Rasulullah Juga Singgah Atau Berhenti Disitu Nah Gitu Jadi Ini Namanya Adalah Bukit Uspan Oke lah Kita turun Anas Atau Atau Gimana Saya turun Ini Nyerocot Sumpah Kok beda Serius Ini Sendalnya Licin Lagi Sendalnya Mending Dilempar Atau Takut Nyerodot Nyerodot Tuh Lihat Di bawah Ini Saking tingginya Tuh Kecil Lagi Lebih 10 Kilo Ada 10 Kilo 10 Meter Aduh Guys Kita turun Doakan Ayo Bisa Benteng Takeshi Bisa 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 Oke Teman Teman Saya Sudah Di bawah Kayaknya Mungkin Sharing Tempat Ini Cukup Sekian Dulu Dan Cuaca Sudah Mulai Panas Saya Mau Pulang Kejeda Barang Kanjaya Cukup Takut Kanjaya Sudah Dari Tadi Di bawah Sudah Pake Duduk Wilakan Enak Ini Auto Goseng Oke Teman Jadi Seperti Itu Tadi Bebatuan Di Arab Saudi Dan Juga Yang Dinamakan Pohon Jakum Kalau Kulang Jelas Bisa Searching Di Goga Oke Teman Teman Itu Kurang Lebihnya Saya Mengingatkan Kita Kurang Lebihnya Minta Dimaaf Karena Kita Buka Lama Bisa Kita Share Ada Pohon Jakum Oke Teman Terima Terima Kasih Wassalam